Zelda saat ini tim gabungan kejaksaan yang tadi berada di Mapolda Jawa Barat sudah meninggalkan Mapolda Jawa Barat dan yang saat ini masih berada di dalam Mapolda Jabar adalah pihak dari Susno Duwaji dan juga dari Polda Jabar dan memang Susno Duwaji ini meminta perlindungan kepada Polda Jabar dan Polda Jabar menyanggupinya mengingat Susno Duwaji adalah warga negara yang wajib dilindungi dan tadi sebelum meninggalkan Mapolda Jawa Barat asisten intelijen kejati DKI Jakarta Firdaus Duwilmar mengatakan bahwa yang terjadi pada malam hari ini di Mapolda Jawa Barat bukanlah mediasi melainkan hanya mendengarkan pendapat-pendapat dari kedua belah pihak tanpa ada titik temu dan tetap terjadi perdebatan dan negosiasi yang alot di dalam tadi dan tadi juga mengatakan bahwa tim gabungan kejaksaan yang berasal dari kejaksaan tinggi DKI Jakarta kejaksaan tinggi Jawa Barat dan kejaksaan negeri Bandung batal melakukan eksekusi pada hari ini dan eksekusi tetapi tetap akan dilakukan oleh pihak kejaksaan tetapi masih akan menerapkan strategi-strategi upaya lanjutan mengingat bahwa Susno Duwaji mendapatkan perlindungan dari Polda Jawa Barat dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Firdaus Duwilmar asisten intelijen kejati DKI Jakarta tidak bisa dilaksanakan eksekusi pada hari ini karena dibawa perlindungan Polda Jawa Barat selanjutnya bagaimana Pak? selanjutnya kita tetap akan melaksanakan eksekusi karena sesuai dengan pasal 270 puhab karena putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus jaksa sebagai eksekusi harus melaksanakan pesan berapa lama Pak? Zilda Lola Harmanur Jaini melaporkan langsung dari Bancang